Bahan untuk nyemprot ruangan Satu liter air Satu gayung air Satu liter Kemudian Dikasih bayi clean Saap membut merk ya Gak apa-apalah Kita membuka Yang putih Oh yang putih 2 sendok 2 sendok 8 mili 16 mili Kemudian Ini Karbol wangi 2 sendok Ini untuk ukuran 1 liter air Kemudian Pembersih lantai Saya pakai soplim Satu takat Satu Harusnya satu tutup botol ya Karena ini dikira-kira aja Jadi kita pakai 2 sendok Enggak, 4 Kalau tutup soplim kan agak besar Jadi saya pakai 4 Jadi 2, 2, 4 Ya Nah kemudian Kita aduk Kita masukkan ke dalam Ya Kita masukkan Kedalam Kedalam Kompang Atau Jerigen Semprota Yalah Orang Sunna Semprotan 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 Kalau pakai bahasan untuk ngalarti Ini yang diajarin ini rakyat Bukan petugas Ya Karena semprotan Nah Dah Itu untuk berapa liter air Bu Itu untuk 1 1 liter air Satu penempat ini Kita menggunakan 20 liter air Jadi dosisnya 1-1-2 ya Bu? Oke, mudah kan? Bisa dilakukan oleh siapapun Oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, oleh anak-anak Selagi di rumah, di sekolah, di gedung, kantor semuanya Kosongkan kantor Semprot seluruh daerah Motor kita, mobil kita bersihkan Yuk, kita buktikan dengan Sikap yang nyata Jangan terus-terusan saling posting, saling nyalahin Ini penyakit Akan melanda siapa saja Baik yang suka nyalahin Maupun yang suka disalahin Sama saja Dua-duanya kena, kalau sudah kena Ya sakit